Masih dari Ineriye, Desa Ineriye, Kecamatan Ineriye, Kabupaten Nengada. Proses pencarian satu orang hilang di lokasi banjir bandang. Masih berlangsung. Sejumlah anggota DPR Yuladir, Bapak Selpati. Ini berada di lokasi banjir bandang ini dan sungguh mengerikan. Tempat ini biasa dilalui oleh warga, namun hari ini sudah menjadi jurang yang dalam. Kita lihat jurang dalam. Hampir ya 20 meter. Sementara di beberapa lokasi lainnya, termasuk sebuah rumah adat, juga amruk. Terus pencarian juga tetap dilakukan. Juga Bapak Bupati Nengada, Pak Dandim, Pak Kapores, di seberang tempat ini. Jauh dari jalan ini. Kita memantul langsung. Ada teman-teman wartawan juga telah hadir di tempat ini. Ya, mohon maaf. Bapak Bapak Bapak. Ya, kami terus mengabarkan untuk Anda. Baik lewat media online Flores Postnet. Siaran langsung dan juga media cetak Flores Postnet setia dan selalu mengabarkan untuk Anda. Ini lokasi, lokasi yang sangat berbahaya saat ini karena memang sudah ada curang warga menyaksikan langsung. Ini kalimati yang mematikan, ungkap teman-teman wartawan. Ini teman dari Ekorah, datang jauh-jauh dari BUAE, datang juga untuk mengabarkan bagi masyarakat Kabupaten Ngada dan juga NTT dan Indonesia secara umum. Kami setia mengabarkan untuk Anda sekalian, baik ribet siaran langsung, media online, sejumlah media online, media cetak Flores Postnet. Hadir pula pimpinan Bank NTT, Bajawa, Kabak Hukum sedang ada. Hadir memberikan rasa simpatik, rasa duka mereka. Saat ini jumlah yang meninggal, dua orang yang telah dimakamkan, satu orang masih dilakukan proses pencarian. Baik, sana putar-putar lewat as. Baik, kami mengabarkan untuk Anda, doakan terus tugas-tugas kerja-kerja jurnalis yang kami lakukan untuk Anda sekalian. Para netizen, selamat siang dan kesehatan. Tuhan berkati.